Oke teman-teman disini sudah saya siapkan 2 buah silet atau jilet gul Nah disini silet ini biasanya digunakan untuk keperluan mencukur ya teman-teman Tapi disini saya akan rupa menjadi suatu benda yang sangat bermanfaat Atau menyerupai benda yang sangat mahal sekali Untuk tutorialnya silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share Oke teman-teman ini silet ini adalah untuk bahan yang pertama Dan untuk bahan yang kedua disini saya ada setik ya teman-teman Disini setik ice cream Lalu disini ada kabel AC, arus AC Disini saya menggunakan yang serabutnya agak tebal ya teman-teman Untuk langkah yang pertama disini kita potong dulu untuk setiknya ini Kita potong kira-kira segini ya teman-teman Jangan terlalu panjang Lalu kita belah menjadi empat bagian ya teman-teman Disini kita belah menjadi empat bagian Usahakan untuk bagiannya itu sama ya teman-teman Nah kira-kira segini ya teman-teman Nah ini siletnya ini kita buka bungkusnya ya teman-teman Karena disini masih baru Dan hati-hati ini sangat tajam sekali Karena ini masih baru ya teman-teman Langkah yang pertama teman-teman Disini kita harus susun dulu kayunya seperti ini Lalu kita tancapkan disini Tapi hati-hati teman-teman jangan sampai patah untuk tancapannya Nah seperti ini teman-teman Usahakan jangan sampai patah untuk kayunya ya Lalu untuk silet yang kedua kita tancapkan di debannya ya teman-teman Seperti ini teman-teman Hati-hati ya ini karena siletnya masih baru jadi tajam Untuk langkah yang kedua sama Kita susun seperti ini lalu kita tancapkan seperti yang pertama ya teman-teman Untuk penancapannya itu harus hati-hati ya teman-teman Jangan sampai kayunya ini patah Nah jadinya seperti ini teman-teman Yang penting antara satu sama lain tidak saling bersentuhan ya teman-teman Oke sekarang akan kita kasih kabelnya ya teman-teman Nah disini teman-teman Harus gunakan kabel AC serabut Tapi yang agak tebal untuk serabutnya ya teman-teman Sekarang kita pasang di satu sisi dulu Satunya kita pasang di sisi kiri Oke seperti ini teman-teman Sudah saya pasang kabel ya seperti ini untuk pemasangannya Oke sekarang akan kita mulai untuk uji coba Nah untuk skemanya seperti ini teman-teman Dan hati-hati ini sangat tajam sekali Sekarang akan kita coba untuk proses selanjutnya ya teman-teman Nah disini sudah saya siapkan gelas ya teman-teman Gelasnya ini harus gelas kaca Jangan gelas plastik Lalu kita isi air dulu teman-teman Oke teman-teman disini kita masukkan ke dalam gelas Ingat teman-teman gunakan gelas seperti ini ya Jangan gunakan gelas plastik ya Harus gunakan gelas kaca seperti ini ya teman-teman Dan jangan sampai disentuh Nah sekarang ini kita tancapkan di stop kontak Kita tancapkan disini Sekali lagi untuk airnya jangan sampai disentuh tangan ya teman-teman Nah sekarang kita perhatikan disini ya teman-teman Sudah ada gelombung-gelombungnya Sudah ada tanda-tanda airnya akan mendidih ya teman-teman Nah ini bisa kita namakan water heater Teman-teman perhatikan disitu ada gelombung-gelombung Dan gelasnya pun ini sepertinya ada uap Oke teman-teman sekali lagi jangan sampai disetuh Untuk bagian airnya Nah itu sudah ada asap Dan sudah ada gelombung-gelombung di dalamnya Teman-teman perhatikan Nah disini sudah mendidih Lalu kita cabut saja kalau sudah mendidih ya teman-teman Sekarang kita cabut Nah disini airnya bisa kita gunakan untuk membuat kopi Membuat mie dan lain sebagainya ya teman-teman Oke ini airnya sangat panas sekali Dan ini berhasil teman-teman Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya Lain waktu kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat Terima kasih teman-teman Sampai jumpa sub indo by broth3rmax